Dua pelaku jambret telpon genggam milik sopir taksi online tewas setelah menghantam tiang listrik di Tebet, Jakarta. Sebelumnya, kedua pelaku dikejar korban yang kemudian menabraknya hingga terpental. Warga dan pengguna jalan di Abdullah Safei, Tebet, Jakarta Selatan dikejutkan dengan dua orang yang berboncengan sepeda motor yang tewas mengenaskan. Kendaraan mereka pun ringstek, usai menabrak tiang listrik dan tembok tempat sampah. Dua pria yang tidak membawa kartu identitas ini diduga pelaku penjambretan telpon genggam seorang sopir taksi online. Mereka beraksi di jalan Minangkabau, kemudian dikejar korban. Di jalan Abdullah Safei, korban berhasil menabrak sepeda motor keduanya hingga terpental. Saya mau ke sana, bunyi jadi rapat saya langsung lari ke sini. Nggak taunya kata ini jambret, yaudah. Ada berapa orang, Pak? Hah? Ada berapa orang? Dua orang. Dua orang. Itu kondisinya tewas atau gimana, Pak? Pertama belum tewas, masih bergerak, masih ada nafasnya. Sekarang? Sekarang udah nggak ada. Guna kepentingan otopsi, petugas mengevakuasi kedua jasad pelaku ke RSCM Jakarta. Sementara petugas kepolisian gabungan dari sektor Tebet dan Polres Jakarta Selatan memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian berkara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.